30 menit, Syaril pilih protein bebek. Hmm, bisa sih. Kesulitannya waktu, pasti waktu. Itu yang bikin sulit. Halo, saya Chef Juna. Challenge demi challenge sudah mereka hadapi di MasterChef Indonesia. Siapakah yang bisa bertahan? Tonton keseruan dan perjalanan mereka di channel YouTube MasterChef Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Ya setelah, baru aja ngerasain menang. Udah masuk pressure test lagi. Bener-bener, roda berputar dengan cepat kawan-kawan. Aman dari challenge sebelumnya dan aku ada di atas sini. Wah, bener-bener bersyukur banget. Masuk ke galeri, langsung disediakan kulkas 4 biji loh. Wah, ini apa ya? Masa apa lagi ya? Pada pressure test kali ini, terdapat bahan yang sama di setiap kulkas kontestan. Jika kita lihat dari bahan-bahannya sih, hampir semua showcase itu sama. Cuman yang gak tau sih siapa tau ada beda-bedanya. Ngelihat dari bahan-bahannya sih, aku belum jelas banget. Ternyata aku lihat jelasnya. Selamat datang di Pressure Test, Sen, Syahril, Ami, Fahmi Di Pressure Test kali ini benar-benar gak ada Pressure sama sekali Karena belajar si Dari Kogyo lebih tepatnya Kemarin dia Pressure Test benar-benar tenang banget Pressure Test di top 6, it's not gonna get easier Pressure Test kali ini akan sedikit berbeda Tapi tentunya kalian sangat familiar Kenapa? Karena yang gagal pasti akan pulang Sayang sekali ya disini kalian tinggal berenam Jika ada yang pulang kalian tinggal berlima Ada yang pulang lagi tinggal berempat Semakin dekat ya untuk tujuan utama daripada kenapa kalian berada disini Karena semakin dekat dengan tujuan utama yaitu menjadi The Next Masterchef Indonesia Artinya di Pressure Test kali ini akan menguji kelayakan para peserta lain Yang masuk ke Pressure Test dan apakah mereka benar-benar layak Pressure Test kali ini akan terdiri dari beberapa round Beberapa round Ini Pressure Test makin kesini makin kesana dibikin beronda-ronda lagi Sekali masakannya udah pegel apalagi dua kali tiga kali Di Pressure Test kali ini stamina harus terjaga Soalnya masak ada beberapa round loh Masing-masing round Kalian hanya memasak selama tiga puluh menit Adana banget aku Masak tiga puluh menit ya di Challenge Siki Semoga bisa aku Untungnya satu roundnya cuma tiga puluh menit Cuma nih Cuma kalau misalnya sampai akhir satu setengah jam hitung-hitung bos Jika kalian hasilnya memuaskan di round pertama Maka dari itu kalian akan langsung aman Jika kalian tidak memuaskan Kalian akan lanjut ke round kedua Dan seterusnya Jelas? Jelas ya Chef Oke Chef saya akan membuat hitungan yang akan langsung bikin saya naik Di Pressure Test kali ini tuh benar-benar beda Dan wah lumayan berat Makin bersyukur lagi ada di atas Di samping kalian sudah ada chiller Dan di chiller tersebut sudah ada mince lamp Dug breast, squid, dan juga chicken wings Menjadi protein yang kalian bisa gunakan Dan juga bahan-bahan pendukung Artinya di Pressure Test kali ini kalian tidak boleh ke pantry Cuma boleh menggunakan bahan apa saja yang sudah ada di dalam chiller tersebut Yang sebelumnya Masak dengan alat seadanya Sekarang masak dengan bahan seadanya Sudah limited dan ada beberapa round Ini permainan strategi aja ini Saya ahli Kalian boleh menggunakan protein yang sama di setiap round Tapi ingat Bahan-bahan pendukung Dan protein tersebut limited kuantitinya Jadi kalian harus masak dengan baik Pikirkan dengan baik Dan yang pasti mengeksekusinya dengan baik Supaya kalian tidak terleminasi Dan tidak perlu lanjut ke round selanjutnya Baan Salam sejahtera Untung aja Ini tuh boleh menggunakan protein yang sama di setiap roundnya Jadi aku punya strategi Untuk mengulang Atau kalau misalnya yang enak Ya diulangin lagi aja Jadi awal Nah udah limited pantry Gak boleh ke pantry lagi Waktu masaknya 30 menit Wah ini Pressure-nya gila-gilaan Oke so far jelas ya Untuk kali ini kalian mempunyai kebebasan Untuk memanage semua bahan yang kalian punya Kalian berempat juga mempunyai waktu dan kesempatan yang sama Kalian bebas menggunakan protein yang sama di round berikutnya Kalian bebas untuk tidak menggunakan protein Kalau kalian mau buat vegetarian It's all up to you guys Yang pasti Yang ada di chiller kalian masing-masing That's all you have untuk semua round Semakin kalian gagal Di round pertama Kedua Ketiga Dan keempat Keseterusnya Bahan kalian pun akan Semakin berkurang Sapsap Aku bakalan ngasih yang terbaik Di round 1 tentunya Kita akan mulai Ronde pertama Dengan 30 menit Kalian hanya boleh ke utensil room Waktu kalian Di round pertama Dimulai dari sekarang Pada round pertama Kontestan diberi waktu 30 menit Untuk membuat hidangan terbaiknya Strategi yang smart nih dari Amin Dia mau one stop shop Jadi begitu dia ambil bahannya Dia langsung ke tempatnya Dan gak perlu pulang balik lagi Karena aku pengen Melolos di round pertama Jadinya aku pilih protein cumi Karena cumi kan Proses masaknya cepat Dan aku bisa langsung Sancet-sancet Ngerjainnya Di round 1 Aku bakal bikin Dark breast Saus cup Sikum Dan Condiment lainnya Karena metode saya Sufi Jadi saya langsung mengambil Smart printer Untuk mempersiapkan masakan saya Pertama yang tak lakuin Itu lihat bahan-bahannya dulu Soalnya harus mikirkan Apa yang mau tak masak Detensi yang pertama aku ambil Itu hibachi dan blender Karena hibachi itu Aku pengen bikin Cumbi bakar Kari gitu Kayaknya enak dan simple juga Saya mengambil smart blender lagi Untuk membuat Maslum Sabayon Si Kosen ngambil smart blender Ada dua di bench dia Kira-kira buat apa ya Tapi yang aku tahu Satunya tuh Buat nge-sufi bebeknya Is it a smart idea? Well, I don't know Pertama yang tak lakuin Itu pasti nengupas kentang dulu Harus tak kupas Tak rebus Biar matang dulu Untuk bikin menu Di pertama aku Aku butuh dark breast Capsicum 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 yang aku pakai Antara warna kuning Dan warna merah Terjadinya warna oranye Ditambah bawang merah Bawang putih Lalu aku tumis Dan di blender Alhamdulillah ini ada tiga ronde Jadi kalau gagal di pertama Bisa kasih sempatkan kedua Harus masuk tiga round Semoga aku bisa langsung pertama Naik Semoga Ini saya mau buat Dark breast di sufi Sausnya saya pakai Maslim sabayon 30 menit dengan strategi kosan yang nge-sufi Dada bebek itu mungkin agak a bit too much Karena kalau kita bisa ngesir bebeknya dengan benar Hasilnya juga pasti akan bagus Jadi gak perlu-perlu amat sih Untuk kali ini Semuanya saingan yang berat sekali ya Semuanya pada jago-jago masak semua Jadi saya mesti ekstra hati-hati Aku pakai protein dark breast Terus sama tak masak Pakai salzu Sama ada Begit abelai Nanti kalau notut Tak kasih protein sekalian Waktu 30 menit Syaril pilih protein bebek Hmm bisa sih Kesulitannya itu waktu Pasti waktu Itu yang bikin sulit Lawan preser tes aku kali ini Benar-benar berat banget sih Ada kosen Saya nama sakit juga cepat banget Syaril juga Dan pah Sumpah Ini benar-benar kepreser Cuman aku tetap harus fokus sama dadi aku sendiri Di waktu 30 menit Aku melihat teman-teman itu Banyak yang pakai dark breast Terus ya Jadi aku ngambil protein yang simple Terus cepat juga ngolahnya Kayak cumi Jadi paling aja aku pengen bikin Cumi bakar sih Itu gitu Bumbunya bumbu kari gitu Aku sih ngerasa Aku lebih berpeluang Dibanding yang lain Karena aku mengambil protein yang tepat Cumi Di antara mereka bertiga Yang ambil bebek Di antara Syahril, Fahmi, dan Kosen Cuman Ami yang masak cumi Sisanya dark breast Semoga ini bisa highlight sih Semoga Ami bisa lolos di ronde 1 Saya mulai memotong keret dan kentang Itu sebagai vegetable dan arboidrat Aku tambahkan sayur Supaya ada warna hijaunya Aku sudah tahu Cara ini Ngerender dark breast kayak gimana Apinya kecil Keluar minyak Kuang Keluar minyak Kuang Terima kasih Pressure test kalian Waktunya tinggal 15 menit ya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.